Halo guys, bertemu kembali di channel Eliezer Bangun Kali ini akan kami berbagi pengalaman cerita seputar alat-alat bahan bangunan Khususnya bagian pintu, jendela, dan ruang-ruang laci dan yang lain-lainnya lah Karena pengalaman ini banyak orang mencari bahan-bahan bangunan Tapi mereka tidak tahu apa itu yang mereka maksud Sehingga membuat penjualnya sendiri bingung Apa yang mereka maksud Ada yang mereka kadang-kadang bilang slot atau colokan Atau pengait, atau pengunci, atau jepitan lah, atau dorongan Oleh karena itu kami akan berbagi seputar pengalaman tersebut Apa yang kami tahu tentang kekeliruan-kekeliruan yang mungkin sering terjadi Yang pertama kami ceritakan tentang engsel Ada engsel ini Ukurannya Buat pintu engsel ini ukurannya 4 in Anda boleh lihat Ini 4 in Ini 4 in ini umumnya buat pintu rumah atau pintu panel Ada juga yang lebih besar 5 in Jadi biasanya ini 1 pintu dipasang 2 atau 3 Ini terserah yang punya tukang atau yang punya rumah Ini 4 in Ada warnanya putih, ada yang kuning Ini warna ini relatif, ini secara umum Terus ada yang lebih kecil lagi, yaitu disebut engsel jendela Ini engselnya sekitar 3 in Ini 3 in ini Ada yang putih, ada yang kuning Ada 2 pilihan dia Umumnya dipakai engsel jendela ukuran 3 in Walaupun begitu, kalau secara tebalnya ini ada beberapa mili, mungkin 3 milian tebalnya Terus, mungkin ada 4, mungkin Terus ada lagi engsel tipis Engsel tipis ini banyak ukurannya Ini ukuran Saya secokkan Ya, ini ukuran 4 in Ada di bawahnya lagi 3 in Ini engsel tipis namanya 3 in Sampai ukuran 1 in Ini 2 in Ini 2 in Ini 1 Satu Satu Setengah Baru yang kecil Satu ini Ini biasa kandang-kandang Burung Laci-laci kecil Ini selalu diperuntukkan Jadi, kalau Anda ini berbelanja ke Toko-toko bahan bangunan material Kalau Anda ingin membeli ini Namanya itu tadi, engsel Jadi, fungsi engsel ini tentu Menyatukan satu benda kayu dengan benda lain Tentu ada engsel-engsel yang lain Ini pengetahuan mendasar yang kami informasikan pada saat ini Terus, antara pintu dengan kusen Kadang ada yang namanya penahan Atau antara jendela dengan kayu kusennya itu ada penahan Kadang disebut ini gerendel Grendel 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 Atau Suka bahasa umum disebut slot Ini slotnya juga ada ukurannya ya Secara umum Ada ukuran 2 in Ini ukurannya 2 in Ini untuk jendela Tentunya jendelanya jendela biasa Bukan jendela yang Untuk peruntukan rumah-rumah yang besar Tapi ini hanya sekedar Memberitahu Apa nama dan fungsi daripada benda tersebut Ada yang lebih besar Ada yang 3 in Ini gerendel namanya Biar jangan bingung Di saat-saat Mau butuh ke rumah Atau butuh belanja Ada yang lebih besar lagi Empat Ini dia Ini macam-macam Warnanya juga macam-macam Ada yang Silver Ada yang Kuning Ini yang lebih Panjang lagi Ini 6 in Mungkin ini Buat-buat pintu atas Atau bawah Tentu ada juga Grendel yang namanya Grendel tanem Itu biasanya pintu panel yang 2 Yang 2 itu yang ditarik Jadi yang ke bawah Dipanjang ada sekitar 30 cm Yang ke atas Sekitar 10 cm Ada kombinasi Bawah dan atas Itu Grendel tanem namanya Tapi yang kami informasikan Pada saat ini Ini tentu Hal-hal yang mendasar Iya Biar tidak bingung Atau Salah paham Di dalam Membeli Atau Mencari kebutuhan Di toko-toko material Ini yang kedua Yang Sering salah lagi Ini dia Ini disebut Secara bahasa Umum cantolan gembok Tempat gembok Ini Biar jangan bingung Ini ada yang kecil Ada 2 in Ada yang warna-warni Ada yang lebih besar lagi Mungkin buat Pusennya yang lebih besar Ini namanya Overval Overval Namanya ini Overval Ada ukuran-ukurannya Tentu Buat Gembok Ada juga Kombinasi Grendel dengan Overval Ada Ada juga Tentu 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 Oleh Masyarakat Masyarakat umum Pada umumnya Sehingga mereka Nantinya Tidak salah Terus Tadi Kelupaan Guys Ini ada Grendel 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 Yang ini tanem ke bawah Ada jendela Ditanem Ini namanya Grendel Kodok Grendel Kodok Mungkin modelnya seperti Kodok Atau sering disebut Spring Knife Spring Knife Spring Knife Spring Knife Warnanya juga Ada dua Silper Dan Kuning Ini namanya Grendel Kodok Walaupun masih banyak Grendel Grendel yang lain Motifnya Atau jenisnya Bentuknya Banyak Hanya yang kami Informasikan Hanya Sebatas Informasi Tentang Fungsi Dan yang dipergunakan Di dalam Kebutuhan rumah tangga Satu lagi Buat jendela Jendela kadang-kadang Ditunjang Namanya Ini namanya Hak Angin Cantelan Apa macem-macem Memang sebut Orang-orang Tapi Ini sebenarnya namanya Hak Angin Hak Angin Jadi ini Untuk Membuka Daun jendela Sehingga ada Rongga udara Atau Rongga yang lain Masuk Karena ada celah Ini sekitar Panjang 25 cm Lumayan panjang Ini juga cukup bagus Terus Ini juga ada Beberapa tipe Ada yang buatan RLT Yang zaman dulu Yang Modalnya silver gelap Dan ini kan ada yang silver Ada yang kuning Modelnya juga banyak Tipenya juga banyak Ini dia Kami ulang lagi Seterusnya Yang terakhir Mungkin satu lagi Yaitu Tarikan Ini tarikan sederhana Ini yang besar 5 in Ada yang 4 Ada yang 3 Macam-macam Tarikan ini Ada yang Untuk kuningan Ada yang klasik Ada yang Berbentuk Kaca Macam-macam Tarikan juga ada yang bulat Tapi Yang kami informasikan Disini adalah Hanya informasi dasar Tentang Kebutuhan Kebutuhan Seputar pintu Dan jendela Khususnya jendela Kayu Dan pintu Kayu Demikian guys Informasi dasar Yang boleh kami Sampaikan pada saat ini Mudah-mudahan Berguna Di lain kesempatan Di saat anda Berbelanja Atau jalan-jalan Ke toko bahan bangunan Sehingga Jangan salah Paham Antara Anda-anda ini Dengan Pedagangnya Khususnya Sehingga Maksud Dan tujuan Kita Untuk Membeli Sesuatu itu Dapat Terlayani Dengan baik Karena tujuan kita Adalah Dimengerti Oleh Pedagangnya Baik guys Kami boleh Pamit Dan ikuti terus Channel kami Elia Serbangun Dan jangan lupa Yang belum Subscribe Anda boleh subscribe Dan nyalakan Tombol Loncengnya Sehingga Anda tidak pernah Tertinggal dengan Video-video terbaru kami Pamit Dadah